Intro Bentrokan yang terjadi antar masa perguruan silat ini terjadi di beberapa titik di kota Madiun Di antaranya Jalan Basuki Rahmat Kelurahan, Tawang Rejo, kawasan sekitar stasiun besar Madiun Hingga Jalan Candi Sewu Masa dari kedua perguruan silat saling lempar batu Bahkan sebuah rekaman video amatir warga menunjukkan beberapa sepeda motor rusak akibat bentrokan Kejadian berhenti setelah aparat berhasil melerai Tri Junianto alias Tri, mantan anggota TNI, diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah kecamatan Riau Silip Saat digerbek polisi tersangka hendak melakukan transaksi dengan pembeli yang saat itu berhasil kabur Dari sergapan polisi dari hasil pengledahan, polisi menemukan 169 gram narkoba jenis sabu Dan 10 butir pil ekstasi Pria tua, pelaku pelecehan seksual ini digiring ke dalam mobil patroli polisi di Persimpangan Kuningan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu Malam Pelaku ditangkap setelah mencoba memegang paha seorang perempuan yang menyeberang di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO, Kuningan Timur Korban yang menyadari aksi pelaku pun langsung berteriak minta tolong warga dan tak butuh waktu lama pelaku pun berhasil diringkus Detik-detik seorang pria membawa kabur kotak amal di Masjid Al-Ikhlas Jalan Cikaur Kuku, Kota Bandung terekam kamera pengawas Dengan penutup wajaran topi pelaku membawa kotak amal ke tempat wudhu untuk menggasak uang di dalamnya Aksi diketahui setelah petugas masjid menemukan kotak amal dalam kondisi terbuka Akibat uang sebesar 1 juta rupiah raib di gondol pencuri Kapal feri berkecepatan tinggi dengan 134 penumpang mengalami kebakaran di perairan Filipina Api membakar seluruh labung kapal dan asap tebal membumbung tinggi terlihat ratusan penumpang mengapung di laut dengan alat seadanya Data sementara 120 penumpang berhasil diselamatkan, 7 orang hilang dan 7 orang lainnya meninggal dunia